halo guys welcome back with me again aduh jadi sekarang aku mau nyoba sering-sering live karena gimana ya males buat ngedit video Oke Oke jadi aku seperti biasa hari ini mau nge-review barang tentunya yang belum pernah aku review jadi disini ada beberapa produk yang siap aku kirim buat besok tapi sebelum kirim aku mau unboxing dulu ke kalian tapi sebenarnya udah aku buka kemarin tapi belum sempat bikin video jadi mau live aja sekarang dan sekalian sekalian nanti aku pakai gitu Oke jadi aku disini punya beberapa produk tapi kebanyakan ini adalah Goyard Nah karena aku udah pernah nge-review Goyard jadi kita skip nah disini ada beberapa warna ya seperti kalian lihat biasa aku beli Goyard warna black sama black tan nah tapi ini ada yang spesial hari ini karena aku punya Sanlouis PM warna grey I will show you wiii mana ya oh ini oke oke ini ya ini warna grey moga aja kelihatan di kamera kelihatan gak sih kasih jadi seperti Sanlouis pada biasanya tanpa resleting ini salah satu warna spesial jadi guys Goyard Sanlouis itu ada kualifikasinya tuh ada dua warna jadi warna klasik sama warna spesial warna klasik itu adalah warna black sama black tan aja jadi dua aja yang harganya 900 euro di store ini yang warna black salah satu yang warna klasik warna black sama black tan ini lihat kan bedanya jadi kalau warna selain dua itu itu masuknya ke warna spesial dan harganya lebih mahal kalau ini kalau nggak salah harganya seratus seribu seribu dua ratus dua puluh lima euro kalau yang warna biasa aja warna klasiknya itu 900 euro aja sebenernya sama aja modelnya sama cuma beda warna aja oke kita skip untuk Sanlouis jadi aku mau menunjukkan warnanya aja hmm kita open doi wirang shoes jadi kemarin aku dapat orderan sepatu ini jarang banget memang oke aku dapat sepatu wirang ini size 36 wih kenapa susah cuy kecil 36 oke kita bukanya satu lagi jadi sebelum di packing mari kita unboxing dulu oh my god oh my god look at this shoes dosennya wah ini kemarin harganya 500 500 berapa ya hmm with 540 enggak salah 590 euro euro dapet sepatu aja 590 euro detailnya bisa kalian lihat sendiri jadi ada disininya juga ada detail tulisan aduh enggak kelihatan ya Louis Vuitton disini terus disininya juga look at this wow wuh kelihatan banget detailnya ya di bagian belakang wuh terus bagian bawahnya kayak gini ini ini namanya sus flat gloria apa sih flat gloria flat louver gloria flat louver harganya 590 euro harga store oke ini salah satu pesanan dari customer aku ini size 36 tapi kemarin size 36 itu tinggal satu doang di di paris eh belum sok lagi coba kita nah size-nya itu uniknya di sini dia di bagian ininya di pinggirannya sini oke wuh jadi bisa kalian lihat sendiri dari motifnya talinya tali yang warna hitamnya terus ada detailnya juga di bagian depan talinya ini Louis Vuitton apalagi ya that's it that's it oh iya bagian belakangnya itu ada detail ini ya guys kayak eh apa sih jahitan gede gitu bagian sini kita coba lihat tiap ini dia nah terus jahitan belakangnya tuh bisa kalian lihat rapi banget cuma aku nggak apa sih kalau beli sepatu kayak gini mungkin aku takut buat bawa keluar jahitan bawahnya aja cakep secakep ini gitu loh jadi why i have to wearing the shoes ini aja enak banget tuh jahitannya aja rapi banget buat bagian bawah yang kayak gitu kalau lihat kayak gini jadi males mau pakai nggak sih berarti kayak sayang banget mau pakai ini cantik banget tuh ini ya ini ada detail Louis Vuittonnya wow wow ini untuk flat shoes jadi flat banget tapi enaknya ini nggak nggak glise maksudnya nggak licin karena di sini tuh karet jadi nggak akan licin oh iya jadi for information aja produk-produk kayak gini kayak sepatu terus kayak belt terus sendal sama t-shirt itu nggak termasuk nggak termasuk hitungan buat limit di lulus hitung jadi kemarin tuh aku sempat nanya sama S.A. Louis Vuitton karena kan aku udah beli beberapa tas kemudian udah 12 tas jadi terakhir kali aku beli tas staffnya itu bilang itu adalah bag terakhir yang bisa aku beli tahun ini jadi aku tuh udah masuk apa sih kayak udah limit nggak bisa beli lagi gitu karena biasa satu orang itu punya kesempatan 12 kali pembelian bag sebenernya bukan cuma bag doang sih kayak dompet gitu gitu pokoknya yang berbahan kulit nah kemarin pas aku mau beli ini aku tuh agak ketar-ketir nanti dikasih apa nggak gitu kan karena kan aku udah beli 12 dan staffnya aja terakhir bilang aku bisa beli lagi tuh next year nah jadi pas aku tanya-tanya dia aku tanya dulu dong barang itu ada apa nggak sebenernya kalau bener barangnya ada di toko yang itu terus seenggaknya kalau pun aku nggak bisa ambil aku bisa rekomen temenku buat ambil ini sepatu jadi aku tanya sama SA nya ternyata sepatu ini ini kan maksudnya kulit ya bukan bukan apa sih bukan yang plastik karena ada sendal juga kayak apa sih namanya yang aku pernah beli itu sendal dan apa sih motifnya juga kayak gini cuma dia tuh kayak plastik gitu kayak sendal-sendal yang biasa dipakai di rumah gitu loh jadi wajar gitu kan karena emang bahannya nggak kulit jadi nggak masuk keuntungan nah ini kan kemarin aku liat materialnya itu kulit gitu loh dan ternyata pas aku tanya dia nggak masuk ke daftar barang yang bisa dihitung jadi sama sama kalian kan udah punya akun di Louis Vuitton pakai identitas dan lain-lain kalian udah punya akun disitu pasti bisa dilihat riwayat pembelian kalian itu beli apa aja terus beli kapan gitu gitu nah pas itu terakhir kali aku beli staffnya itu sampai ngitung dan dia ngeluarin beberapa barang yang udah masuk ke daftar pembelian aku tapi barang-barang itu tuh bukan barang yang bisa dihitung untuk limit untuk limit pembelian jadi dikeluar-keluarin akhirnya aku bisa ambil tas terakhir gitu nah jadi buat informasi aja kalian nanti yang siapa tau mau ke Louis Vuitton ke manapun mesti kayak ke Louis Vuitton manapun itu biasa hitungannya sama terus SA nya pasti itu juga baik banget yang ngasih aku yang ngasih sepatu ini buat buat aku harusnya kan gak bisa dipesan karena ada satu ini tinggal satu item doang di toko itu aku ambilnya di lafayette jadi kalau aku mau ambil tuh harusnya ke toko Louis Vuitton di Paris lain cuma itu baik banget akhirnya aku dibolehin pesan disitu dan aku nunggu sekitar 3 hari terus aku bisa ambil sepatunya di di lafayette dia juga ngasih tips kalau bisa beli-beli itu di 2 atau 3 store aja jadi biar lebih gampang terus SA nya kan juga udah kenal kemungkinan kan jadi biar gitu itungannya gampang dan ada trick and trick nya dia bilang gitu oke guys itu aja sebenernya ini ada box dan yang lain semuanya lengkap cuma box nya kan gak penting ya ngapain ya dibuka gitu-gitu jadi aku mau nunjukin ini aja harganya sekian kalian juga bisa pesen kalau mau bisa DM aku di instagram aku kalian selesai disitu dan insyaallah amanah oke guys disini udah jam hampir jam 1 malem so see you in the next video oh no see you in the next life enak two on i to an in